Oke, pokok masyarakat disini sangat mensupport ya. Ini Pak Ketua Angsi kita hari ini luar biasa. Selain kegiatan sosial untuk kemanusiaan, Angsi juga ternyata bergerak untuk dunia pendidikan. Dan hari ini kita sangat aplos, saya sebagai pokok masyarakat disini, sangat aplos sekali bahwa luar biasa. Semoga ke depan, Angsi bisa berbuat lebih banyak lagi. Bukan hanya di kegiatan sosial seperti pembagian sembahku, bantu-bantuan untuk orang-orang yang miskin, tapi juga pendidikan sudah kependidikan. Nah, untuk yang akan datang, saya berharap sebagai pokok masyarakat, Angsi bisa lebih berkembang lagi ke depan. Dan untuk sisi yang lain-lain, hari ini kami sangat aklus. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media semua. Semoga niat baik dari Angsi dan seluruh masyarakat yang mensupport, berdonasi, menyumbangkan, membantu, mendonasi untuk terbangunnya sekolah ini. Saya, pokok masyarakat, mewakili ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para donasi. Semoga ke depan para donasi selalu diberikan kesehatan dan diberikan satu rejeki yang berlimpah. Terima kasih. Ya, di sini sekolahnya kalau secara formal biayanya itu untuk SMP Rp. 285.000, kalau untuk SD Rp. 185.000 dan sekitar itu. Tetapi memang kalau yang tidak mampu, kita berikan beasiswa selama memang orang tuanya melapor ke kita dan kita melakukan verifikasi dan kami membantu banyak sekali ratusan anak-anak yang kurang mampu di wilayah ini dan baru tahun ini kami membebaskan SMP sebesar Rp. 400.000.000 untuk anak-anak yang memang tidak mampu. Dan ini adalah bentuk kontribusi kami dari Angsi, juga dari Yayasan KDP kepada seluruh masyarakat yang memang harus sekolah ya, harus dibantu sekolahnya agar masa depan anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, terutama kepada Pak Haji Pohan, Pak. Karena beliau yang mendonasikan tanah ini, lahan ini, untuk bisa dibangun sekolah. Tanpa jasa dari Pak Haji Pohan, kami rasa sulit sekali kami bisa bangun sekolah ini. Dan tentunya berkat tanah ini, kami jadi berani, Pak Ketua jadi berani untuk menggalang masyarakat bersama-sama, membantu membangun sekolah yang lebih layak. Sekolah ini umurnya sudah 30 tahun, jadi kalau Bapak Ibu ada waktu, kesempatan, lihat di seberang kita tuh sekolahnya sudah 30 tahun, itu 40 tahun, Pak. 40 tahun lebih, sudah mungkin tidak layak ya untuk sekolah. Tapi semangat yang ada, kita sama-sama, satu hati, kita bangun sekolah yang lebih layak, kita bangun standar sekolah yang bagus, kita bangun pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak yang harus memiliki masa depan lebih baik. Bagaimana gedung yang lama? Gedung yang lama belum terpikir. Jadi sekarang jadi masih dipakil. Untuk sementara untuk Tika. Mudah-mudahan kami bisa pukar kakek kalau ada rezeki lagi, yang penting anak-anak merasa dulu manfaatnya, punya masa depan, teman-teman donatur pasti bangga kalau anak-anak bisa lebih maju. Itu, kalau-kalau Pak Soekarta terima kasih, Pak Wis, dukungannya luar biasa. Pak Wis, kamu nggak? Pak Nopi, sampai dinas pendidikan, Pak. Tidak ada apa-apa. Bakti, dua, Pak Lembang, dengan berkat, berkat, berkat kasih Tuhan, para buddha bodhisatwa, kita hitung mundur untuk pemukulanku. Peresmian gedung baru SD Karya Dharma Bakti 2, Palembang, tiga, dua, satu. Mari kita sambung dengan teman-teman yang baru-baru lagi ya. Dengan ini, peresmian gedung baru SD Karya Dharma Bakti 2, Pada Palembang secara resmi, hadir di Kota Palembang untuk memberikan sumpansi di dunia poderika.